Kita ke informasi lain, dampak musim kemarau mulai dirasakan warga di berbagai daerah. Akibat krisis air bersih di sejumlah desa di Kabupaten Tasikmalaya, Poresta Tasikmalaya pun mengerahkan mobil water cannon untuk memasuk air bersih. Sementara itu menurunnya debit air Waduk Ceti Gede, Semedang, mengancam ribuan hektare areal persawahan di tiga kabupaten. Warga desa Cijulang, kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, langsung menyerbu mobil water cannon yang datang pada minggu pagi. Di daerah ini kekeringan sudah dialami selama dua bulan terakhir. Warga pun membawa berbagai macam wadah penampung air seperti ember, jerigen, dan kalon. Mobil penghalau masa milik Poresta Tasikmalaya ini sengaja dialih fungsikan untuk memasuk air bersih ke daerah yang dilanda kekeringan. Selain bisa mengangkut 6.000 liter air, mobil ini bisa masuk ke daerah yang cukup sulit dicangkal. Saat ini kami alih fungsikan menggunakan kendaraan water cannon untuk mengangkut air karena kapasitasnya 6.000 liter sehingga bisa dibagikan cukup banyak kepada masyarakat. Bentungan Jati Gede di Kabupaten Subedang Sabtu kemarin mengalami penurunan debit dan ketinggian permukaan air. Pada musim kemarau kali ini, debit air yang normalnya mencapai 70 meter kubik per detik kini hanya mencapai 20 meter kubik per detik. Sementara untuk pengairan 80.000 lebih hektare sawah di wilayah Kabupaten Majalengka dan Indramayu, petugas bendungan Jati Gede tetap mengeluarkan air dengan debit 65 meter kubik per detik. Kondisi ini membuat volume dan elevasi air waduk menjadi turun. Kalau tahun kemarin bulan-bulan sekarang masih hujan, sekarang sudah hujannya sudah tidak ada. Debit yang masuk sangat terbatas dan kebutuhan delir sangat besar, ya mau nggak mau kita harus keluarkan air. Yang masuk dari Cibarang itu berapa debit? Yang masuk sekarang di sekitar 20-an, sedangkan kebutuhan delir sekarang kita rilis sekitar 65. Jadi 20 meter kubik per detik? Per detik. Kebutuhan delir kita sekarang rilis di 65. Jadi pasti akan turun dan itu akan kelihatan. Sementara bagi warga desa Ciparegejaya, kejamatan tempuran Kabupaten Karawang, musim kemarau justru menjadi berkat tersendiri. Kondisi terik dan kering membuat petani garam di desa ini bisa memproduksi garam lebih dari 1 ton per hari. Biasanya mereka hanya bisa memproduksi garam antara 600 kg hingga 1 ton per hari. Sayangnya, kenaikan produksi garam ini tidak diikuti dengan peningkatan harga garam. Kini harga garam hanya berkisar 700 hingga 1.000 rupiah per kilogram. Merosot dari harga sebelumnya, kisaran 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di beliputan Transmedia.